Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya ingin mengklarifikasikan tentang keberadaan Ratu Adil di zaman sekarang ini yang sudah sangat jelas Dimana dikatakan di dalam Ramalan Jayabaya bahwasannya Sang Ratu Adil adalah sosok dewa itu sendiri Ini sudah sangat jelas di dalam Ramalan Jayabaya yang bunyinya seperti ini Yang artinya bakal ada dewa tampil atau nampak berbadan manusia Jadi bisa diterangkan secara mudah akan ada dewa Dia itu akan datang ke alam nyata, datang ke alam manusia, bertubuh seperti manusia Itu adalah arti dari Ramalan Jayabaya Dan ini sudah sangat jelas bahwasannya Sang Ratu Adil itu sebenarnya adalah dewa Dia adalah dewa yang bertubuh manusia karena memiliki wadah Jadi tubuh manusianya itu sebagai wadah Jadi Ratu Adil itu ada dewa, dia itu dewa yang berwujud manusia Tentunya keberadaan Ratu Adil ini bisa ditebak dan bisa dirasakan setiap orang Ada pun tiga tanda-tanda keberadaan Ratu Adil di sekitar kalian, di sekitar kamu Yang pertama, Ratu Adil memiliki aura yang berbeda Tentu ya, karena Ratu Adil bukan sosok manusia biasa Tapi Ratu Adil adalah dewa yang bertubuh manusia Tentu auranya bukan hanya aura manusia Tapi dia memiliki aura kedewaan Aura dewa Jadi tentu saja aura dari Ratu Adil ini berbeda dari yang lain Itu yang pertama untuk mendeteksi keberadaan Ratu Adil Di tengah-tengah masyarakat Tempat sekitar Ratu Adil akan bergoncang Akan bergetar Jadi seperti naik kapal Seperti naik kapal di tengah-tengah lautan Jadi kayak goncang, goncang, goncang Itu sebagai tanda keberadaan Ratu Adil di tempat itu Kok bisa? Apa dasarnya? Ada Di dalam ramalan Jayabaya, sangat jelas Dikatakan bahwasannya Ratu Adil adalah gambaran dari Gatut Kaca Sayuto Gatut Kocosayuto Atau sejuta Gatut Kaca Maksud dari ayat itu apa? Bahwasannya Gatut Kaca adalah sosok yang kuat Gatut Kaca adalah sosok yang besar Karena dia adalah raja para raksaksa Gatut Kaca termasuk raksaksa Jadi dimanapun dia berada, dia melangkah pun Bisa membuat tanah bergetar Karena langkah kakinya Dan dikatakan dalam ayat itu bahwasannya Ratu Adil sejuta Gatut Kaca Berarti kesaktian dan kemampuan Ratu Adil Satu juta kalinya dari kemampuan Gatut Kaca Bayangkan saja Gatut Kaca saja itu sudah sangat sakti Mandiraguna Bahkan dia dijuluki sebagai otot kawat balung besi Ototnya seperti kawat, balungnya seperti besi Apalagi Ratu Adil yang dijuluki Gatut Kaca Sayuto Tentunya Tempat-tempat yang disinggahi Ratu Adil itu Tempatnya akan bergetar Sebagai tanda Keberadaan Ratu Adil di tempat itu Alam semesta ini Mengetahui dimanapun Ratu Adil berada Jadi alam semesta ini Pekat dengan keberadaan Ratu Adil itu sendiri Lalu yang ketiga Keberadaan Ratu Adil Membuat hawa Atau suasana sekitarnya Berubah Kok bisa? Tentu bisa Hawa sekitar Ratu Adil akan berubah Ketika Energi atau kekuatan Kedewaan Ratu Adil Terpancar keluar dari tubuh Ratu Adil Sehingga membuat Hawa sekitar atau suasana sekitar Berubah Dan itu adalah tinggal Tiga tanda Keberadaan Ratu Adil Dimana keberadaan Ratu Adil itu Bisa diketahui Walaupun dia berada Hidup Bermasyarakat Walaupun Ratu Adil hidup Di tengah-tengah masyarakat Orang-orang Masyarakat itu Bisa mengetahui keberadaannya Kalau orang-orang itu peka Bahwasannya Ini tanda keberadaan Ratu Adil Sesuai ramalan Jaya Baya Itu sekilas Informasi dari saya Jangan lupa Dukung perjuangan saya Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Notifikasi loncengnya Karena semuanya itu Gratis Tidak dipungut biaya Dan jangan lupa Berikan komentar kalian Mengenai saya Mengenai Ratu Adil Dan berikan Pemahaman kalian Kepada channel ini Terima kasih Sudah tonton video ini Sampai habis Semoga Ratu Adil Cepat keluar Dan sukses Dengan tujuan utamanya